Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat-saat ini kita sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT Dan semua masyarakat pasti merasakan ujian yang sangat berat ini Yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapi kedaruratan situasi COVID ini Sehingga kita harus benar-benar melaksanakan kehidupan ini Sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan di dalam kerangka BBKM darurat ini Kita harus menggunakan prinsip-prinsip ajaran agama Karena itu adalah pedoman kita yang paling mendasar Di dalam ajaran Islam yang sudah diperas menjadi prinsip-prinsip bagi kehidupan ini Misalnya dalam kaedah yang menyatakan Semua prinsip-prinsip itu mengajarkan kepada kita semua Untuk menghindari, menghilangkan darurat itu Sehingga kita bisa melangkah kehidupan ini dengan selamat Karena sesungguhnya Islam sangat menekankan masalah Sangat menekankan kehidupan umat manusia di muka bumi ini Tentu di dalam rangka mengetahui sifat kedaruratan ini Situasi yang telah berkembang Kita harus menggunakan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan Apa yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan Para dokter, epidemiolog, semuanya itu Memberikan penjelasan kepada kita semua Tentang situasi yang sama-sama kita alami Muhammadiyah sebagai ormas Yang punya perhatian besar terhadap kehidupan umat manusia Khususnya di kalangan masyarakat Indonesia Tentu ikut berjuang secara serius Bagaimana supaya kita berhasil Supaya kita sukses di dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini Muhammadiyah telah mengeluarkan edaran Yang melarang kerumunan Dan ini dimanapun berada Apakah itu di masjid, di musola, atau di tempat-tempat lain Yang seringkali menjadi sumber Dari penyebaran COVID-19 ini Atau virus-virus yang lain Dalam situasi darurat Tentu ini sangat perlu kita perhatikan Demikian juga edaran Muhammadiyah yang sama Menyatakan bahwa Di dalam rangka Aydul Adha Kita tidak lagi melakukan sholat aid Baik di masjid, di lapangan Sebisa mungkin itu bisa dilaksanakan Di rumah dengan keluarga dengan aman Tetapi prinsipnya ini adalah sunnah Sholat aid adalah sunnah Dan dalam situasi yang darurat ini Kita bisa menghindari itu Supaya tidak terjadi situasi darurat yang lebih serius Demikian juga edaran Muhammadiyah tentang korban Menjadi sangat penting Korban adalah sunnah Dan bagaimana kita bisa melaksanakan korban itu dengan aman Tentu prinsip-prinsip Bahwa kita harus menyembelih dengan aman Dengan orang-orang yang terbatas Pembagian daging Yang aman dibagikan Kepada masyarakat yang membutuhkan Bukanlah mereka yang mendatangi tempat kita Membagi korban itu Dan di dalam prinsip-prinsip ajaran Tentunya korban itu sebagai sunnah Bisa digantikan dengan cara lain Misalnya dalam bentuk uang Yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Insya Allah pahalanya akan tetap sama Dan bahkan kalau kita berdasar asas manfaat Tentu kita mencari manfaat Yang lebih besar bagi kemaslahatan kita semua Nah di dalam kerangka ini juga lah Mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga semuanya kita sehat Wabah ini cepat berlalu Dan kita segera bisa melaksanakan Kehidupan sehari-hari Pengorbanan menjadi sangat penting Dalam situasi PPKM darurat ini Dan kalau kita taati dengan sungguh-sungguh Maka insya Allah Kita akan diberikan jalan kemudahan Oleh Allah SWT Billahitaufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!